oke kemarin kalau kalian lihat video shot gua yang tentang unboxing ini udah gua unboxing sih dan ini adalah track like ya atau lampu sengret spot like track like apa bahasanya ya yang jelas ini lampu sengret sih lampu sengret yang tracking ya yang bisa digeser ini gua beli dengan harga sekitar di bawah 100 ribu sih yang jelas di bawah 100 ribu di atas 50 ribu udah tebak aja sendiri dan disini dapetnya itu paketnya itu satu buah tracking kayak gini papan trackingnya lah ya dimana disini udah ada udah ada untuk langsung nyambung arusnya disini karena tanpa ini sih ini tanpa kabel dan jelas kabelnya cuma nanti disitu dan dapet ini lagi nih dua buah lampu dengan harga segitu oke ini dua buah lampu nah apa juga baru pertama kali ini nah buat kalian yang baru memasang mungkin pengalaman sama lah kayak gwan ternyata memang lampu ini gak pakai kabel karena disininya udah ada tembaga yang menggantikan fungsi kabel dan disini itu udah ada circuitnya juga circuit lagi apa ya bahasanya ya pengganti kabel juga lah jadi plus minusnya udah ada disini nanti kalian tinggal cocokin aja untuk pemasangannya plus minusnya juga dicocokin aja coba gua liat dulu ya ini nanti untuk ngebaut sih mungkin ya untuk kita naruh baut coba gua buka dulu ya nah disini kan ada untuk baut nih coba kita buka ini untuk apa sebenarnya nah ini yang gua bilang tadi nih nah disini buat naruh si itu ya apa namanya si kabel nanti kabelnya bisa dari sini dari atas nih masuk dari sini langsung nyambung ke bagian sini ya nanti tuh pengganti dari kabelnya jadi dia udah ada tembaganya nanti kabelnya masuk sini nih coba kita pasang ya untuk pasangnya disini kan gak ada ya untuk plus minusnya gitu gak ada tuh gak ada disini jadi mungkin sesuai arusnya aja lah oke coba kita pasang satu jadi harusnya kayak gini apa gini ya oh gini nah ini kan ada dua nih ini kan ada dua nih kita harus hadapin dia lurus dulu coba ya ini lurus nih mohon maaf ya ini kalau misalkan masih agak susah jelasin ya ini dia ngunci pas dua-duanya udah di giniin nah udah dia ngunci banget kok nah ini jadi pas digeser dia ngunci tuh tapi pertama gini dulu ini 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 kan satu nih coba satunya disini satunya disini nah dia kan aman tuh oke ini yang satunya lagi kita coba pasang dia sama dulu aja ya enggak keceng nah ini bisa kalian arahkan tuh nah ini bisa kalian arahkan 360 deranjat kalau ininya nggak ada pengunci sih dan ini juga nggak ada pengunci sih ya jadi tinggal kalian atur aja tuh kalian tepuk aja maaf ini kita tepuk aja tinggal tepuk gini aja sih mau nyorotnya kemana nah jadi kurang lebih kalau untuk pemasangannya nggak nggak terlalu ribet ya jadi yang awam pun sebenernya bisa sih harusnya bisa oke ini panjangnya kurang lebih setengah meter kayaknya sih oke ini bakal gua pasang di bawah di deket yang WPC gua pasang WPC ya jadi nyerot ke bagian eh ke WPC ke bagian wall panel wall panel WPC iya WPC ngomong aja dibelibet-libet nah kurang lebih begitulah ya tinggal kita buah aja karena disini ada 2 untuk buah ya ini untuk apa ya untuk scrub lah nanti oke sesuai penjelasan gua yang kemarin ya tentang instalasi listrik ke holdernya disini tapi gua mau buat ini sih mau buat apa namanya stop eh stop kontak lagi saklah lampunya ya jadi tinggal cetek gitu nah bakalan gua pasang di tengah-tengah sini yang nantinya bakal ke arah wallpaper yang mau gua pasang juga oke jadi sebelum gua pasang ke atas sebelum gua tandain gua boh nih bedaknya gua udah selesai masang untuk saklah lampunya tinggal di tes nih kita coba tes ya nah nyala aman ya nah pemasangannya kayak gini yang gua maksud kemarin ya yang gua maksud di penjelasan gua sebelumnya jadi normal ya tinggal pasang di atas oke oke selanjutnya gua tinggal ngukur panjang dari si lampu 50 berarti 25 ya gua tandain pake ini aja nih 25 berarti sekitar disini tapi sebelum dibawa ke atas ini dicopot dulu aja biar aman apapunnya kan jatoh atau nutupin karena kan mau kita buah disini dua ini nih ini kita goza barang apapun kau w tadi matapun oke sekarang wakunya ngebur ya udah ditandain tinggal diburah aja ini bismillahirrahmanirrahim tinggal nancepin visa tinggal naikin file-nya atau breaker ini agak susah karena dapet bautnya yang ini bukan baut plus kayaknya pakai ini kelamaan deh oke langkah terakhir tinggal narik kabel oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati